Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat Hai Zof dimanapun kalian berada Semoga kalian senantiasa sehat selalu tentunya Amin, amin ya robbal alamin Jumpa lagi dengan Mimin yang selalu saja memberikan info-info Dan cerita-cerita menarik seputar Heiko van der Veeken dan Rangga Azov tentunya Oke buat sahabat semua Kita langsung saja ke Rangga Azov dan Heiko van der Veeken Dimana polemik antara Azov dan Heiko Banyak menjadi perbincangan publik Terutama para fans-fans Dari Sabang sampai Merauke Dimana mereka sebenarnya sudah meragukan atas hubungan Azov dan Heiko Dimana tidak adanya kebersamaan antara Azov dan Heiko lagi Dan banyak banget yang bertanya di kolom komentar dengan Mimin Bener gak Mimin, Azov dan Heiko masih berhubungan Bener gak Mimin, katanya Mimin hanya menyenangkan para fans Tidak seperti itu Kalau Mimin bilang Sampai saat ini mereka masih baik-baik saja Tidak kurang satu apapun Nah ada juga yang berkata Katanya kalau Mama Murni berkata di penghujung tahun Atau di tahun 2023 akan ada kabar yang bahagia Dan disini para fans tidak percaya dengan hal tersebut Banyak yang bertanya-tanya dengan siapa bahagianya Dengan Heiko atau dengan wanita lain Nah ini menjadi perdebatan juga Ada yang menjawab itu dengan Heiko Karena Mama Murni ini berbicara dengan para fans Azov dan Heiko van der Veeken Tidak sendiri ucapnya Nah memang bener banget Saat Mama Murni berkata seperti itu Itu bersama emak-emak cantik Dengan para fans-fans berat Jadi tidak mungkin Mama Murni mengucapkan Kalau dia berpasangan dengan wanita lain Berbicara di depan para fan Azov dan Heiko Intinya kita mengertilah kalau Heiko dan Rangga Azov masih baik-baik saja Hingga saat ini Dikatakan kesibukan mereka saat ini sibuk banget Masih syuting dan Rangga Azov masih promosikan rental musik Nanti kalau mereka ada apa-apa Ataupun ada apa-apa Mimin akan mengabarkannya Bahwa Mimin tidak akan menutup tutupi Dan Mimin tidak akan takut dihujat oleh para fans Karena kenyataan dan kebenaran itu harus kita ungkapkan Oke buat sahabat semua Intinya kita berdoa selalu untuk kebaikan Azov ataupun Heiko Dan kita doakan juga Agar selalu sukses perjalanan mereka berdua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah buat sobat semua Yang selalu nonton channel kami Mimin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan tidak lupa Mimin ucapkan Maturnungun untuk para Hai Zofair yang selalu setia terhadap idola kita tentunya Sekian dulu info-info terkait idola kita Semoga kalian senantiasa terhibur Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!